Emang murah rekaman ada apa? Ada hatiku yang tertinggal Masih udah punya pacar kah? Aduh, sudah ada guys ternyata Kak Aldi guys Panggil apa tuh? Monyet Eh, enggak ada monyet disini Karena kita mau lihat sunset dari sini Karena disini sunsetnya paling indah Kalau misalnya lagi sore hari guys Coba lihat Guys, sekarang aku lagi makan dulu Sebelum kita pergi ke ini Ke apa namanya Ke Tanjung Sarai Jadi kita ketemu siapa ini? Aldi guys Jadi Aldi orang mana? Orang merekaman sama Kakak Nigel Kak Kakak siapa namanya? Andi Aldi dan Andi Kak, di sini mau ngapain ke Kota Bangun? Makan-makan aja Ya Ya Emang merekaman ada apa? Ada hatiku yang tertinggal Baluk Baluk erat tubuhku Salting Ya Udah salting ya guys Jadi kita di sini guys Lagi lihat-lihat pemandangan Bagus ya di sini ya Kak Oh iya Nih Allah gimana Apa nih Kak? Kudang sama ayam Oh Jadi guys aku tegaknya nih Nggak berencana Pergi ke Merekaman ya Tapi emang ada apa sih tadi? Kakak bilang tadi Di Merekaman Wisata Wisata apa? Wisata pendis Wisata apa Kak? Gimana? Merekaman Merekaman Ada apa? Merekaman itu Nggak ada wisatanya Nggak ada wisatanya Oh Mora siram guys Ternyata Salah Salah Coba Kakak Kakak tau aku nggak? Pernah lihat Pernah lihat gimana? Gak pernah lihat gimana-mana? Buka dulu kali YouTube atau TikToknya Serinda Basri guys Jangan lupa subscribe like dan komen ya Kayaknya anak game guys Jadi dia nggak tau sama aku guys Aduh keceos ya aku guys Dia nggak tau sama aku guys Masa kamu nggak i Nggak tau sama aku? Baru aja tau nih Oh baru aja tau guys Coba buka TikToknya dong Tau Aduh jangan sepan Kak Sudah punya pacar kah? Sudah Aduh sudah ada guys Ternyata Kak Aldi guys Dia harus jujur Karena ini pasti ditonton semua orang guys Oke Oke makasih banyak ya Kak ya Nanti jangan lupa nonton vlog aku ya Oke Oke Guys Sekarang kita bakal makan dulu ya guys Ini kita nunggu ayam bakar Ini makanan Kaskutai guys ya Makanannya sama Bapakku Halo Pak Gimana Pak Perasaannya udah nyampe di Kota Bangun? Ya pertama kali ke Kota Bangun Baru pertama kali Bapakku ke Kota Bangun Ini makan apa tadi? Ayam bakar Ayam bakar Ya Kok lemah sih pak? Berjalanannya jauh Oh Berjalanannya jauh Ini sama adek Rapli ya Ada Kak Absari ya loh Halo Halo Ini Kak Absari Eh Kesan apa Kak? Ayam bakar juga Ayam bakar juga ya Ya udah deh kita mau makan dulu ya guys Nanti kita lanjut lagi pergi ke Tanjung Sarai See you bye bye Guys belum kita masuk Ini aku turun dulu ke Tanjung Sarai Kita beli karcisnya dulu ya om Berapa om karcisnya disini om? 10 ribu Nih mobil 10 ribu guys Jadi Parkir ini parkir Berarti kalau masuk ke wisatanya berapa om? Nggak bayar Cuma parkirnya mana? Nih parkirnya 10 ribu guys Halo guys Welcome to my channel Asrinda Basri Jadi hari ini aku lagi ada di Tanjung Sarai Di Kecematan Kota Bangun Eh Kecematan Kok kecematan sih? Eh Ya betul aja Kecematan Kota Bangun Kabupaten Kota Kartanegara Jadi kita Tahun kemarin aku sudah kesini Jadi aku bakal review lagi tempat ini Kita jangan lupa kena lagi yuk Karena aku kangen banget Sama Kota Bangun Disini nggak ada perubahan sama sekali ya guys Nih Kalau kalian lihat Bentar guys Kalau kalian lihat disini masih ada kapal-kapalannya Terus tuh kita bakal masuk kesini Sampai ke ujung Nah ini dia Tanjung Sarai Guys Kayaknya aku sepertinya pengen jalan-jalan ini ada kapsari Kapsari gimana nih? Setelah tahun kemarin sudah kesini Ya ini pasangnya Ini lebih banyak Kemarin surut Kemarin surut kita datang kesini Ini nih bukan tambeng ya guys Ini anu guys Apa namanya? Danau Nah itu bapakku Pertama kali juga dia kesini guys Kita tanya yuk pendapatnya Ini sama adek rapi juga Pak gimana pak? Bagus nggak? Bagus Tanjung Sarai nih bos Iya itu Hahaha Senggol dong Senggol dong Wihs ayo kita bakal pergi sama Pak Basri Karena Pak Basri ini baru pertama kali ke Kota Bangun Dan aku tahun kemarin kesini kan Jadi kita bakal ngajakin paling ujung sana guys Nih Jadi kalau mau kesini tuh enaknya tuh sore-sore Jadi kalian bisa naik kapal Terus disini juga ada jajanannya Wow Aku kalau misalnya punya pacar Aku ajak jalan-jalan Karena aku tuh suka hobi banget Namanya traveling guys Jadi kayak Jalan-jalan kemana gitu kan Dan bapakku juga hobinya jalan Nah disini aku bilang Ada hutan Iya hutan Tuh Airnya sampai sungai mahakam juga guys Tuh bagus ya Kemandangannya Nih Panggil apa pak? Panggil apa tuh? Monyet Eh nggak ada monyet disini Nah seperti ini guys Pemandangannya kita udah di pojok Ada kucing juga lagi pacaran Nah ini bagus Nih ada rapi juga Rapi juga hobi Suka jalan-jalan dia guys Guys aku nggak nyangka guys Sudah di Tanjung Serai guys Enak banget guys Suasananya pagi sore-sore Meranti Meranti Itu bebek-bebekan tuh Ada bebek-bebekan Ada perahu juga Guys Guys Sekarang aku sudah ada di jalan Ini adalah jembatan terpanjang yang ada di kota bangun dan ini panjang banget guys Nah kalian bisa lihat ya guys tuh Panjang banget Ini berapa kilo pak? 15 15 kg Mas panjangnya ini jembatan guys Tapi nanti kita bakal stop di pinggir jalan Aku bakal masih lihat pas di tengah-tengah ya guys ya Kita hitung terus Nah guys sekarang aku sudah ada di jembatan kota bangun jadi disini adalah jembatan terpanjang 15 kg terpanjang yang ada di Indonesia Dan disini kalau setiap sorenya itu banyak anak-anak ngumpul contohnya kayak disana Itu deretan tuh biasanya kalau sabtu minggu atau hari-hari besar itu biasanya banyak anak-anak muda nongkrong guys Dan disini kita bisa lihat sunset Nah teman-teman kalau lihat disini disini tuh rawa di bawah sini tuh rawa tuh Lihat ada rumput-rumputnya Kenapa ini bisa jadi jembatan terpanjang guys? Kenapa bisa terpanjang? Karena kalau misalnya mau ditimbun rawa-rawa ini nggak bisa guys Karena tanahnya ngambil dari mana disini nggak punya gunung Jadi diutamakan pemerintah membuat jembatan panjang sampai 15 kg Kalau tadi aku udah sampai ujung dan ini balik lagi ke ujungnya Karena kita mau lihat sunset dari sini Karena disini sunsetnya paling indah kalau misalnya lagi sore hari guys Coba lihat Hai guys! Nah buat kalian yang udah nontonin vlog aku ke kota bangun Udah ke Tanjung Serai Terus kita juga udah lihat-lihat pemandangan di jembatan terpanjang Pokoknya buat kalian thank you so much Ini aku sama Kak Sari Gimana nih pemandangannya di jembatan ini Kak? Pemandangannya bagus Buat foto-foto ya Foto-foto sunset-an Jadi buat temen-temen yang udah request Dan temen-temen yang udah Kasri kesini ke desa aku dong Ke desa aku dong Ini aku udah ke kota bangun Pokoknya buat kalian Jangan lupa subscribe like dan komen Dan jangan lupa kalian follow social media aku disini Tuh banyak banget orang lagi jualan di pinggir jalan ini semuanya guys Ini sama kayak di jembatan Kutakarta Negara nih Aku mau bakal review Bapak aku ya Kita tanya-tanya Bapak Basri dulu Nih Ada Bapak Basri guys Pak gimana Pak Perasaannya udah di jembatan Kota Bangun? Ya bagus lah Sama dengan Tenggarong Apa? Sama dengan jembatan Tenggarong Bagus ya Pak ya Ternyata pemandangannya Coba Bapak hadap situ Guys aku ketemu anak-anak dari Kota Bangun Ini ada siapa? Yunita Yunita sama Kak Oktavia Kak Oktavia langsung dari Kota Bangunnya ya? Enggak Dari Kota Bangun SP4 Oh dari SP4 guys Jadi Kakak disini mau ngapain nih rencananya nih? Nyori aja Mau nyore Emang dari Kota Bangun SP4 itu berapa jam atau berapa menit? Lumayan satu jam mungkin Oh satu jaman ya kesini ya Tapi kok berdua aja ya? Ya pengen berdua aja Oh pengen berdua aja Berarti nanti habis ini pulang lagi ke SP4 Hmm Emang sekolah ya? Ya sekolah Oh sekolah Di SMP mana Kak? Udah ano Udah lulus? SMA Oh sudah SMA di ini Kota Bangun Eh kayaknya aku pernah kesana kan kemarin ya? Kayaknya Tapi kita bukan di SMA nya Oh dimananya? Di Alia Oh Alia guys tuh Jadi Kakaknya ini jauh-jauh dari SP4 Nah dia sekolahnya disini Jadi kita lagi nyata-nyata disini Ketemu sama Kakak Siapa itu namanya? Kak Octavia Kak Octavia sama Kak Yenita Alda Eh salah Alda siapa ya? Oke makasih ya Kak Udah Udah